Intro Ilmu agama menjadi tiang dasar pendidikan ahlak seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pula yang menjadi perhatian anggota Satgas TMMD Rektas K111 Kodim 1202 Singkawang terhadap anak-anak desa Setangau Jaya. Tak hanya jago perang, para jurid pilihan yang diterjunkan dalam Satuan Penugasan TMMD Rektas 111 Kodim 1202 Singkawang juga memiliki kelebihan dalam ilmu agama, lebih-lebih dalam mengaji. Pasalnya sebagian personel sebelum menjadi TNI juga seorang santri dari berbagai pondok pesantren. Di tengah situasi pandemi COVID-19, protokol kesehatan tetap diutamakan di setiap kegiatan. Salah satunya kegiatan mengaji yang dilaksanakan di Masjid Al-Falah, desa Setangau Jaya. Tim Satgas membagikan masker bagi anak-anak yang tidak menggunakan masker agar tetap terjaga dari pabaran COVID-19. Dengan setulus hati, peratu Hendi bersama Bapin Saserda Yeremia menyempatkan waktu di sela-sela pengerjaan fisik di sasaran TMMD Rektas 111 Kodim 1202 Singkawang untuk mengajar mengaji di Masjid Al-Falah, desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan anjuran pemerintah dalam mentaati protokol kesehatan, kegiatan mengaji ini juga menjaga jarak dan tetap menggunakan masker saat mengaji. Harapannya, semoga selain menambah wawasan dan bekal ilmu sejak dini, juga tetap menjaga kesehatan anak-anak di lokasi TMMD, agar memiliki akhlak yang mulia serta taat pada ajaran agama orang tua dan negara. Di tempat lain dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang menyampaikan, semoga ilmu yang diberikan oleh tim Satgas TMMD Rektas ke-111 tahun 2021 bisa bermanfaat dan menambahkan iman serta menjadi penerus bangsa yang bermoral baik dan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan berlaporkan. Tim Liputan berlaporkan.